Prosesnya enggak cuma sekedar hapus-hapus seperti kita menghapus pensil, tulisan pensil di kertas. Ada teknik-teknik tersendiri. Jadi, jaga lingkungan, say no to vandalisme. Nah, boleh dilanjut di sini. Kalau pawon itu artinya apa, Pak? Nah, jadi di sini itu sebenarnya pawon itu istilahnya kalau dibilang bahasa Sunda itu tempat makan. Jadi, kalau dikaitkan sama karya dari para peneliti, jadi di sini itu secara keseluruhan ini rumah. Di dalam rumah itu di sini banyak-banyak ada tempat makan. Contohnya kan di sini tempat makannya mereka karena di sini banyak sampah-sampah dari tulang yang sudah mereka tinggalkan. Nah, itulah. Jadi, kenapa dinamakan pawon? Pawon itulah dapur tempat makan. Banyak ditemukan juga perkakas. Dan itu karena itu masih ada di sini, jadi akhirnya dinamain dengan peninggalan situs yang masih nampak ya, Pak. Nah, di sini juga sebenarnya sih yang... Iya, ini seperti ruangan ya, Pak. Sama ruangan. Ini eskapasi silahnya tambahan. Jadi, pengennya memperluas karena di cerita awal itu salah satu tempat pemakaman atau kuburan. Nah, jadi mereka itu memilih bagian belakang yang teraman. Karena di situ kan bagian depannya itu mengharap ke sebelah utara. Nah, jadi bagian belakang yang teraman, satu tempat yang tidak terlalu gelap jarang dilalui. Nah, itulah. Nah, terus di sini juga kalau kita melihat dari segi tradisi yang mereka punya. Jadi, mereka juga sudah mengenal tradisi pengumburan dengan posisi lipatan. Nah, jadi mereka itu sebenarnya hanya mengingat atau mengabadikan setiap manusia sebelum lahir ke muka bumi pernah mengalami dalam kandungan sang ibu. Nah, makanya diberlakukanlah tradisi pengumburan dengan posisi lipatan. Nah, terus di sini misalkan, jadi peneliti itu sebenarnya tidak hanya mengungkap satu titik. Contohnya di wilayah Jawa Barat, di Pawon itu kan. Di Indonesia itu ada Gua Sodong, Gua Lawak, Gua Marjan. Sama, di posisinya dilipat juga. Nah, cuman di sini juga kalau kita kan ke sebelah Qiblat gitu kan. Kalau mereka malah ke sebelah timur diarahkan atau dihadapkan. Jadi, mereka juga menghormati nyongsongnya Sang Surya. Pertanda kehidupan itu diawali dari pagi hingga petang gitu kan. Nah, itulah keunikan. Karena ajaran yang berbeda ya Pak ya. Perbedaan-perbedaan yang mungkin lah istilahnya mereka punya. Nah, contohnya di sini ada juga, contoh kan gini lah. Kalau tadi kita berbicara tentang ada kaitan dengan cekungan Danau Banung Purba. Berarti tepian-tepian itulah yang mereka jelajahin gitu kan. Contohnya yang terdekat adanya Garut. Nah, di Garut itu di Kendan. Itu banyak batu, terdapat batu obsidian. Jadi, mereka juga mengambil salah satu batuan. Yang mungkin kalau sekarang kita mengenal tentang adanya besi gitu kan. Jadi, mereka mengambil batu tersebut. Karena di masa mereka hidup itu, batu tersebut itu salah satu batu yang menginginkuin. Dikenal sebagai gelas Gunung Merapi. Punya kelasan dan kerampingan yang luar biasa. Ini dikasih tali-tali supaya nggak masuk itu, Pak? Nggak boleh masuk ke sini? Sebenarnya, tali ini patokan titik awal untuk panjang lebar. Titik dasar. Contohnya di sini ada T4-S2, T5-S2. Contoh misalkan di T4-S2, nah di berapa speed atau kedalaman itu ditemukan sesuatu. Nah, di bawahnya itu ditemukan lagi misalkan. Jadi, ukuran tetap nambil di T4-S2, tinggal lanjut. Berarti ini ukuran titik dasarnya sudah diketahui. Tinggal lanjut sih untuk kedalamannya berapa nambahnya gitu kan. Nah, itulah. Jadi, di situ. Tadi, saya pas di awal, saya pikir gua pawon ini kecil ya. Tapi, terjadi-jadi, begitu masuk masih ada, masih ada. Termasuk ke sana ya, Pak? Masih ada. Kita ke jendela-ke jendela. Gua pawon mah kecil. Tidak apa, ternyata itu. Iya, nih. Ternyata, Mas, ya Allah. Kalau ini, misalkan siapa tahu nih anak-anak nanti nanya nih, oh, untuk manusia pawon ini sih untuk pisaran umurnya berapa tahun? Iya. Nah, jadi di sini itu, hasil karya Balai Artil di Jawa Barat, ada kerjasama dengan geoforensik gitu kan. Nah, jadi di sini itu, nah ini karena dihubung, dilihat dari segi kerangka itu sudah rapuh sekali. Makanya di sini dicatat atau sudah diinformasikan tujuh, padahal nampak tiga. Nah, di sini perlu ada bantuan geoforensik. Nah, di sini salah satu yang terpilih adalah gigi. Gigi. Nah, hasil mutlak yang sudah keluar, 2003, 4 kerangka, 7.300 sampai 9.500 tahun yang lalu. 7.300 tahun yang lalu. 7.300. Nah, 2017 hingga kerangka yang tengah masuk di 10.000, yang paling bawah target di 12.000 tahun kebelakang. Jadi semakin bawah itu semakin tua. Cuman, nah, kalau anak-anak kan suka kayak gini, misalkan kalau kita tidak memperjelas, oh, kalau begitu sih orang manusia itu hidup ribuan tahun, padahal menurut kita itu bukan seperti itu. Jadi bukan berarti mereka umurnya ribuan tahun. Ribuan tahun, itu meninggalnya sekian ribu tahun yang lalu. Ya, ribuan tahun kebelakang mereka hidup. Nah, yang jadi pertanyaan lagi, berapa sih umur mereka? Nah, kita makan 60, 50 pakai nenek, kita sampai 100 tahun. Kalau ini hanya 30 sebenarnya, 0 sampai 30. Apa sih yang menjadikan bahasa bahwa para peneliti mengatakan manusia ini umurnya sangatlah pendek? Jadi intinya kalau sekarang kita kan punya medis. Contoh seorang ibu mau melahirkan di perkampungan, ada semacam kayak dukun kampung gitu kan, tidak bisa dilakukan ada tahap yang kedua, medis atau dokter. Kalau dulu kan tidak ada solusi lain, akhirnya patah dan sampai meninggal. Boleh kita jendela-jendela nih? Oke, kita akan lanjut ya perjalanan kita ke sisi lain yang tadi disebut oleh Pak Hendy jendela. Jendela dari gua ini. Berarti tadi kita di pawon. Kita di pawon. Sekarang kita posisi di pawon. Sekarang mau ke? Ke jendela. Cendela. Bagian dari depan rumah. Jadi manusia dulu itu menggunakan gua sebagai tempat tinggal. Nah, ini sepertinya gua pawon ini merupakan tempat tinggal manusia jaman Purbakala. Yang tadi dijelaskan hasil fosil itu setelah diteliti oleh arkeolog berusia ribuan tahun ya Pak ya? 7.300 tahun. Masya Allah. Masya Allah. Oke, fungsi gua sebagai hunian sekalian untuk pengamanan. Jadi mereka memilih gua di sini itu harus terjal. Karena apa? Di sini kan tantangannya mungkin hewan buas. Hewan buas. Nah, jadi pas menemukan gua pawon, nah ini kalau dibilang anak sekolah itu nomaden pindah ke tempat di sini paling lama untuk di sini. Karena nyaman mungkin ya untuk mereka aman, nyaman. Contohnya nanti bisa dilihat di jendela ke-3 lah untuk kemastian bahwa di sini itu aman dan nyaman. Kita sekarang berdiri di posisi pawon. Sekarang kita mau menuju ke? Jendela. Bagian depan rumah. Jangan dibayangkan jendelanya ada kacanya ya. Sudah sangat akrab dengan gua ini. Ini bagus mengarah ke jendela. Kita lihat windows jaman dulu ya. Windows berapa? Masya Allah. Ada dua jendela. Ada jendela. Jendela yang satu lebih besar? Tiga sebenarnya. Oh tiga ternyata. Satu yang ternah satu, nah ini dua. Berarti yang ujung satu. Oh ujung sana yang tidak kelihatan. Nanti antar jendela itu yang ujung sana. Nanti kita buktikan keindahannya. Apa? Jendela yang situ udah? Oh udah pernah ke sana? Tidak, saya nanya. Tadi kita udah di sini. Oh belum. Lupa ya? Lupa ya? Muter-muter. Terakhirnya di situ. Ini undur-undur ini Pak. Ini ya, undur-undur. Ini itu ruang tamunya ada pohon tuh. Ruang tamunya ada pohon. Pak itu ada bebas orang kayak panget sebuah. Iya, ini ada untuk panjat tebing, bayangkari ada seseorang yang suka manjat. Ini ada HNR-nya. Bekas-bekasnya. Oh iya. Biasanya minggu ada yang manjat. Oh iya. Poin-poinnya ya. Kayak di film Vertical Unit. Waduh, aduh gue balet ini man. Yuk. Keren nih. Vertical Unit. Habisnya bawa ini, bawa hemok. Bawa itu ya hemok. Kalau main panjat itu kan itu bisa tiduran. Ah kan di atas. Ya maksudnya pas ke sini kalau HNR-nya untuk panjat ini, kalian bawa hemoknya. Sambil nyantai ya Pak ya. Itu kan bisa. Ya oke. Kita menyusuri semakin dekat ke jendela gua. Tadi kita baru menemukan dua jendela ya. Kita akan menuju jendela ketiga yang menurut Pak Hendy merupakan jendela terbaik, terindah. Seti-seti ya jalannya ya. Luar biasa. Bagi yang suka berpetualangan, ini sangat recommended. Bahkan di sana itu tadi dijelaskan bisa untuk panjat tebing ya. Hidup sudah dua bulan ya. Lu Yanti aku terpesona sama akar yang nempel di dinding itu. Itu namanya apa Kiara. Akar? Kiara. Kiara. Oh ini pohon Kiara Pak namanya. Kiara. Jadi cerita bahwa di sini ada kaitan sama ya mungkin lah istilah dibilang danau itu kan. Sani Yanti Koro itu punya salah satu ya mungkin alur cerita lah. Bahwa ada batu dililit sama akar yang nempel. Pohonnya itu nyari seperti ini. Ini kira-kira pohonnya berumur berapa tahun Pak? Kalau ini boleh dikatakan ya mungkin kalau istilah masuk di masa ribuan. Karena kan di sini. Jadi pohon yang kayak gini itu sempat bertahan. Istilahnya tidak punah. Emang sudah ada di guanya ya? Ada. Beda sama yang kayak gini. Kalau yang kayak gini mah banyak yang mati. Tapi di sini seperti kayak batang singkong juga. Oh iya. Makanya tidak punah juga. Kalau yang kayak gitu mah seperti ini. Nempel ya. Sudah nempel di batunya ya. Nelikat. Ini jendela ketiga. Nah kita ketemu nih jendela yang ketiganya. Masya Allah betul. Memang paling indah. Luar biasa. Yang dua tadi sudah indah ini. So beautiful. Masya Allah. Masya Allah. Allah. Allahu Akbar. Indah sekali ya Allah. Luar biasa. Masya Allah. Masya Allah. Apalagi dulu ya. Iya. Ini aku bayang dulu tuh lautannya. hamparan. Iya jendela. Jadi kalau mama mau main keluar. Jik lupa. Maksudnya gini. Anak-anaknya kan ditinggal di dalam rumah. Udah bisa-bisa ini. Ibunya nyari seafood di bawah. Anaknya ditinggal di dalam rumah itu. Yang mungkin itu lah. Makannya seafood loh. Aman ya Pak ya. Dari kerana hewan buat itu. Nah di sini kemuktiannya gitu. Karena kalau di lupa. Nah kita sudah sampai di jendela ketiga. Bisa dilihat. Masya Allah hamparan. Pemandangan di depan sana. Nah begitu indah sekali. Alam yang masih terjaga. Sawah. Kemudian juga kebun-kebun. Bukit-bukit. Beberapa ada rumah warga. Masya Allah. Memang ini jendela ini berfungsi membuat orang yang ada di dalamnya melihat suasana lain. Tadi kalau gue suasananya bebatuan dan sebagainya. Ketika melihat ke jendela berbeda lagi. Jadi memang Allah ini menciptakan banyak hal. Banyak motif. Banyak benda-benda. Banyak bentang alam yang membuat kita semakin kagum dengan ciptaan Allah. Semoga kita semakin dekat dengan Allah. Dekat dengan alam. Semakin dekat dengan Allah. Semakin cinta kepada Allah. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.